Assalamualaikum Langsung aja yuk kita simak videonya Dan jangan lupa di like subscribe bagi kalian yang belum subscribe dan share ya Sekarang kita langsung aja ke bahan-bahannya Disini saya pakai 1 kg beras ketan yang sudah saya rendam semalaman dan sudah saya cuci bersih Kemudian 1,5 buah kelapa parut yang sedang ya jangan yang tua dan kulitnya sudah dikupas Kemudian 1 sendok makan munjung garam dan 5 lembar daun pandan yang sudah saya simpulkan Sekarang kita didihkan dulu air kukusan Kita masukkan daun pandan ke dalam air kukusan Setelah itu kita tunggu sampai air kukusannya mendidih Ini air kukusannya sudah mendidih Sekarang kita kukus beras ketannya Oh iya sebelum beras ketannya kita rendam Beras ketannya kita cuci bersih dulu Kemudian kita rendam semalaman Setelah kita rendam kita cuci lagi beras ketannya sampai bersih Supaya hasil ketan ulinya legit dan pulen Selanjutnya kita kukus beras ketannya selama 25 menit Sambil menunggu beras ketannya Disini saya mau campurkan kelapa parut dan garam Ini takaran garamnya 1 sendok makan munjung Setelah itu kita aduk sampai rata Oke ini sudah rata Setelah 25 menit kita angkat ketannya Kemudian kita campurkan kelapa parut dan ketan Ini kita campurkan sedikit-sedikit dulu Supaya ketan dan kelapa parutnya bisa tercampur merata Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini kelapa parut dan ketannya sudah tercampur rata Sekarang kita kukus Kita kukus lagi ketannya selama 1 jam Supaya uli ketannya awet tidak cepat basi dan ketannya matang Oh iya disini saya gunakan api sedang saja Setelah 1 jam kita angkat ketannya Ini saya mau coba dulu sudah matang atau belum Ketannya sudah matang Kemudian kita tuangkan ketannya ke dalam baskom Ini baskomnya yang tadi saya gunakan untuk mencampur kelapa parut dan ketan Setelah itu kita tumbuk Di sini saya gunakan alu yang saya lapisi dengan plastik Supaya alunya tidak menempel dengan ketan Dan usahakan wadah yang kita gunakan untuk menumbuk ketannya terbuat dari plastik Supaya ketannya tidak menempel di wadah Di sini saya menumbuk adonannya sedikit-sedikit dulu Supaya hasilnya bagus Tipsnya di sini dalam menumbuk ketan Usahakan tangan kita lebih tinggi dari baskom Supaya tenaga atau tekanan yang kita keluarkan lebih besar Jadi uli cepat halus Dan kita tidak capek dalam menumbuk ketannya Ini saya dibantu oleh anak saya untuk membolak-balik ketannya Ini uli ketan atau tetel atau jadahnya sudah jadi Sekarang kita bentuk uli ketannya Di sini saya sudah siapkan daun pisang yang sudah saya olesi dengan minyak goreng Sekarang saya mau bentuk uli ketannya Ini terlihat uli ketannya bersih dan lembut Aroma ketan dan kelapanya harum Ini jadinya bagus banget Dan ini bisa untuk ide jualan Sekarang kita coba Di sini saya potong uli ketannya menggunakan spatula Yang sudah saya lapisi dengan minyak goreng supaya tidak lengket Ini jadinya bagus banget Tidak lembek dan tidak keras Teksturnya lembut Cara buatnya mudah dan bahannya juga ekonomis Ini dia tampilan uli ketannya Terlihat ya ini legit Dan ini empuk Rasanya enak Gurih dan pulen Apalagi kalau kita makan besok pastinya lebih enak Dan ini bisa digoreng juga Dan pastinya akan lebih enak lagi Terima kasih sudah menonton video saya Sampai ketemu di resep berikutnya Dan jangan lupa di like subscribe Bagi kalian yang belum subscribe Supaya channel saya bisa lebih berkembang Dan tekan loncengnya ya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Assalamualaikum